Selanjutnya saya memanggil pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 4 untuk maju ke podium. Di sesi ini, giliran pasangan calon nomor urut 3 yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit Bapak, dimulai dari Bapak berbicara. Baik, terima kasih. Pada paslon nomor 4, saya tahu beliau adalah Pak Ondrawi, tentunya yang punya hutan, punya tanah, dan punya lahan. Kira-kira paslon nomor 4, bagaimana strategi Anda, seandai kata terpilih menjadi wali kota, strategi Anda untuk mendukung program pemerintah pusat tentang ekonomi hijau di kota Jayapura. Karena keseimbangan lahan, keseimbangan dari pertumbuhan ekonomi kesehatan soal itu sangat-sangat perlu, dan itu harus diperhatikan, karena sebagai wali kota tentunya adalah pemegang kebijakan dari pengembangan itu sendiri. Silahkan. Baik, silahkan menjawab pasangan calon nomor urut 4. Baik, terima kasih, karena saya sudah dibilang sebagai ondo yang punya tanah. Jadi saya punya lahan, semua siap. Tinggal kalau dapat, kita akan kembangkan di sana. Selanjutnya Pak Wakil, silahkan. Ekonomi hijau, green economy ini, ini penting saya dikembangkan, karena ini banyalah masalah alam kita, saya terganggu dengan ekonomi hijau. Maka harus diintervensi dengan menetapkan lahan pertanian atau perkebunan itu, agro-argo industri, agro-wisata kita, agro-industri kita, agro-minapolitan kita, ditatak dengan baik agar bisa juga ramah lingkungan, sehingga orang bisa berinteraksi di situ dengan baik, tidak gundul seperti pada umumnya, dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita di tempat itu. Dan kita lakukan hilirisasi pertanian, produk jadi menjadi bahan yang bisa dikemas, menjadi produk yang nilainya ketinggi untuk meningkatkan ekonomi mereka. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, silahkan ditanggapi paslon nomor 3, waktu Anda 1 menit. Ya, mungkin tambahan dari kami untuk memperkaya kita di kota Jayapura, itu bagaimana kita untuk menggelakkan suas sembada pangan kita, sampai dengan tingkat terkecil di keluarga. Juga pemanfaatan halaman-halaman kita, untuk bagaimana kita bisa lakukan itu bagi kesejahteraan kota. Yang lainnya, kita akan kolaborasi juga dengan program nasional. Program nasional atau yang dimiliki oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden, atau yang kita kenal dengan Astacita. Ada juga program prioritas Presiden dan juga ada 7 program 100 hari dari Presiden dan kita akan kolaborasi kekuatan kita. Sehingga bagaimana jumlah kita yang 400 ribu jumlah jiwa yang di kota Jayapura ini, yang tadi saya bilang berbeda dengan di Yapen yang cuma 100 ribu, 400 ribu di kota Jayapura ini bagaimana kita mau galakan untuk ekonomi hijau ini, kita dorong dia sehingga ketersediaan kita untuk pangan kita di kota Jayapura itu cukup dan bisa mencukupi kebutuhan seluruh rakyat di kota Jayapura. Saya mau lanjutkan, di Muaratami adalah pusat pertanian kita, maka pemerintah kota intervensi dengan memberikan mereka subsidi pupuk. Kami subsidi pupuk, subsidi alat-alat pertanian, subsidi dengan bibit yang unggul, dan juga pesticida, agar mereka bisa produk pertaniannya bisa berkembang, hasilnya besar dan menjadi modal untuk menambah pangan di kota ini. Begitu juga kepada pahlawijah kita. Intervensi juga termasuk peternakan kita, perikanan kita, bantu alat-alat tangkap, bantu peralatan, bantu permodalan, sehingga mereka bisa mudah untuk menambah ekonomi mereka lewat produktivitas tanpa dia menunggu-nunggu bantuan, tapi antri mencari pupuk misalnya, maka mereka bisa berkembang dengan dirinya. Saya kira itu yang penting untuk petani kita agar bisa berkembang dengan baik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang giliran pasangan calon nomor urut empat yang akan bertanya kepada pasangan calon nomor urut tiga, waktu Anda satu menit, silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Ini adik saya. Saya bertanya bagaimana cara mengatasi anak-anak jalanan? Kalau di Jaipur ada yang di bawah jembatan itu, kemudian penyandang disitabilitas, juga Tuna Netra yang selalu di depan mal jualan-jualan alat kerajinannya, juga yang pikul dan jalan di pinggir jalan dengan pakai tongkat. Bagaimana caranya kita mengatasi para Tuna Netra disitabilitas dan anak-anak jalanan? Saya pikir itu. Terima kasih. Baik, silakan dijawab, Bapak. Waktu Anda satu menit. Baik, terima kasih. Ini yang kita punya mau BMD Dipo. Jadi, memang itu dilema di kota Jaipura. Kita sering melihat anak-anak kita yang masih telantar, ada orang-orang tua kita yang di kota Jaipura itu disabilitas juga itu perlu kita perhatikan. Dan yang paling utama adalah BMD Dipo tentunya itu menginventarisir semua masyarakat, anak-anak yang kita, tapi benar-benar ini kita lakukan. Jadi, bukan hanya sekedar slogan untuk membuat anak-anak mungkin menciptakan lapangan kerja, tapi yang paling utama adalah inventarisir, sehingga mereka akan kita tempatkan di pos-pos ini termasuk dari disabilitas tadi yang tadi ada di depan mal, orang yang mungkin jualan dengan kekurangan fisik itu sendiri. Baik, silakan ditanggapi paslon nomor 4, waktu ada satu menit. Baik, terima kasih. Jadi, kita sudah siapkan tempat, nanti di Moratami saya ada tempatnya untuk anak-anak jelaran akan kita pindahkan. Nanti di sana dibina. Dia ada lahan juga yang tiap pagi dia bisa cocok tanam, kemudian dia disekolahkan. Nanti setelah sekolah, kalau sudah berhasil, silakan orang tuanya di mana, dia bisa kembali ke orang tuanya. Yang penting kita sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memelihara anak-anak jalanan. Juga, PKW sosial nanti itu lebih lagi kita aktifkan untuk melayani masyarakat atau yang disetabilitas dan juga yang tunanetra yang berjualan itu. Jadi, kita siapkan satu tempat, toko atau ruko kita siapkan sehingga mereka punya hasil jualan. Jangan lagi dibawa-bawa, tetapi dikelola oleh pemerintah, dijual oleh pemerintah dan hasilnya itu sesuai dengan nilainya kita berikan kepada mereka. Terima kasih. Baik, silakan direspon kembali pasangan calon nomor 3, waktu Anda satu menit. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Ondo, Pak Selon empat. Ya, kami harapkan kalau kami Tuhan percayakan jadi wali kota Jayapura, maka mungkin tanah-tanah yang tadi sudah disampaikan itu bisa dikasih untuk kita pemerintah kota karena hari ini negara dalam perintah amanat undang-undang, baik undang-undang dasar 45 maupun undang-undang lainnya, itu memang ada amanat di situ atau perintah untuk memperhatikan orang yang disabilitas maupun anak-anak terlantar. Dipelihara oleh negara. Sehingga ini yang dipelihara oleh negara ini yang kita akan cari tempat yang tadi mungkin Pak Ondo kasih tanah untuk kita bagaimana menampung mereka dan kita merawat, kita membina, kita mendidik yang baik sekolah mereka dan mungkin untuk usaha-usaha mereka ke depan. Saya kira ini kolaborasi yang baik ya antara kita anak-anak adat, sehingga ke depan kita akan buat yang terbaik untuk seluruh rakyat kita yang ada di kota Jayapura. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 3 dan pasangan calon nomor urut 4. Saya mengundang pasangan calon nomor urut 1 dan juga 2 untuk maju ke podium. Kita berikan apresiasi yang meriah untuk keempat pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Jayapura 2024. Baik, hadirin yang berbahagia kita sudah sama-sama menyaksikan sesi saling tanya antar paslon pada hari ini. Dan nanti kami juga akan menyampaikan ataupun juga menghadirkan sesi pernyataan penutup dari keempat pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Jayapura 2024. Jangan kemana-mana tetap bersama kami di debat publik kedua calon wali kota dan calon wakil wali kota Jayapura 2024.